Harian rakyat Sulusal bekerjasama dengan Fajar FM Makassar menggelar dialog politik yang menghadirkan pakar ketahanan nasional dan maritim. Dialog ini mengangkat tema, membangun Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang maritim Indonesia Timur. Dialog politik yang bertajuk membangun Sulusal sebagai pintu gerbang maritim Indonesia Timur menghadirkan tiga pemateri. Di antaranya, Dr. Abdul Rifairas pakar ketahanan nasional dan maritim, Dr. Firdaus Muhammad pakar politik UIN Alauddin, dan Dr. Adi Surya Dicela pakar politik UNHAS. Diskusi yang diikuti sejumlah ormas dan tokoh masyarakat ini dipandu langsung oleh redaktur politik Harian Rakyat Sulusal Muhammad Sopian. Dalam pemaparannya, Dr. Abdul Rifairas pakar ketahanan nasional dan maritim mengatakan, Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang memadai di wilayah tertentu, khususnya di wilayah kepulauan atau nelayan dalam meningkatkan potensi kelautan dalam perdagangan laut. Abdul Rifairas bertekad mendorong kesejahteraan dan ekonomi rakyat di Indonesia Timur yang mempunyai kapasitas intelektual untuk dapat melengkapi kepemimpinannya di Sulusal dalam memperkuat hubungan sipil militer, khusus menjawab tantangan Sulusal sebagai wilayah yang memiliki heterogenitas tinggi dan potensi maritim yang dapat diunggulkan. Sebagai militer akademisi, ia akan lebih mengedepankan aspek jaminan keamanan dan pendidikan berbasis pertahanan sebagai bentuk upaya bela negara untuk menopang kelangsungan wilayah laut daerah yang kaya akan sumber daya maritim, guna mendorong kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Dan kalau kita lihat secara ekonomi sebenarnya, kita bisa mendapatkan return yang cukup besar ketika masalah fasilitas atau infrastruktur pelabuhanan itu bisa dibangun. Itu kalau kita bicara tentang pelabuhanan. Belum lagi kalau Sulusal kita lihat dari sisi potensi apa yang ada terkait dengan potensi para wisata, perikanan, maupun sebenarnya kalau kita ingin lihat bagaimana memberdayakan masyarakat pesisir di pantai. Pada dialog politik yang diselenggarakan rakyat Sulusal bekerja sama dengan Fajar FM.